Intro Halo teman-teman apa kabar? Semoga selalu sehat dan melalui hari yang menyenangkan. Hari ini saya akan merangkum sebuah alur film action berjudul Lost Bullet. Film ini berkisah tentang seorang napi perampok yang direkrut oleh pihak kepolisian untuk memodifikasi mobil polisi. Agar memiliki daya tahan yang lebih kuat untuk digunakan dalam misi pengejaran para kriminal khususnya di jalan raya. Tapi jasanya membantu kepolisian justru dibalas dengan fitnah telah membunuh seorang kepala polisi. Lantas napi buronan ini harus bertaruh dengan waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Untuk cerita lebih lanjut sebaiknya kita langsung saja bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Lino. Seorang mekanik jenius yang menguasai sebuah rumus cara memodifikasi mobil. Dengan daya tahan yang jauh lebih kuat dari mobil biasa. Dimana mobil yang sudah selesai dia modifikasi tersebut mampu menerobos tiga dinding beton sekaligus. Tanpa mengalami kerusakan yang berarti apalagi membahayakan keselamatan pengendaranya. Semua itu teruji saat Lino dan adiknya yang bernama Quentin melakukan sebuah perampokan pada sebuah toko berlapis beton. Mobil Lino memang berhasil menjebol toko tersebut. Namun sialnya sabuk pengaman yang dia pakai mengalami macet hingga sulit dilepaskan. Hingga saat polisi tiba dia tidak sempat melarikan diri. Beruntung adiknya sudah berhasil kabur. Pada akhirnya Lino pun di penjara. Di penjara itu Lino selalu mendapat bulian dari para tahanan senior. Tidak tinggal diam Lino pun membalas bulian dari mereka. Dengan memanfaatkan kemampuan mekaniknya. Lino sengaja memodifikasi ulang fasilitas olahraga yang biasa dipakai para pembulinya itu. Alhasil mereka pun mengalami cedera yang cukup serius saat menggunakannya. Ternyata diam-diam kemampuan mekanik Lino menarik perhatian seorang polisi bernama Charas. Charas adalah pemimpin unit pasukan anti-narkotika. Dimana banyak anak buahnya yang tewas. Karena kecelakaan mobil saat melakukan pengejaran di jalan raya. Charas sangat tertarik merekrut Lino sebagai mekanik. Yang bertugas memodifikasi mobil polisi agar lebih kuat. Tentunya hal itu akan mengurangi resiko angka kematian aparat polisi saat melakukan misi pengejaran. Tawaran dari Charas disetujui oleh Lino yang memang ingin bertobat. Setidaknya dengan membantu polisi bisa sedikit menebus kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Charas mengatakan kalau Lino resmi bekerja di bengkel kepolisian. Dan akan mendapat gaji yang layak. Singkat cerita sembilan bulan pun berlalu. Berkat mobil yang dimodifikasi Lino, Charas dan timnya selalu berhasil menangkap para bandar narkoba. Tanpa mengalami kecelakaan yang menewaskan polisi. Namun sebaliknya para penjual narkoba yang justru selalu tewas. Ditembak oleh anak buah Charas saat dalam misi pengejaran. Sehingga penyidik kepolisian mengalami kesulitan untuk menggali informasi lebih dalam. Terkait siapa bos besar dari sindikat bisnis barang haram tersebut. Hal itu tentu membuat Charas curiga. Kalau ada polisi yang berhiana. Tapi rekan Charas yang bernama Arzki mengatakan kalau itu hanyalah perasaan Charas saja. Di samping itu Charas sangat berterima kasih kepada Lino. Atas bantuannya selama ini. Yang memodifikasi mobil polisi menjadi lebih kuat. Sehingga tidak ada lagi anak buahnya yang menjadi korban kecelakaan. Saat melakukan pengejaran di jalan raya. Sebagai ucapan terima kasih Charas kemudian menghadiahkan Lino sebuah mobil. Dan juga surat kebebasan bersarat. Setelah itu Charas menyampaikan sebuah informasi kepada Lino. Kalau tim polisi sudah berhasil melacak keberadaan Quentin. Adik Lino yang seorang buron perampokan. Quentin juga diketahui bekerja dengan seorang mafia bandar narkoba. Kemudian Charas berjanji. Akan mengurangi masa hukum Quentin. Jika dia mau bekerjasama membantu polisi. Dalam meringkus dalang dibalik sindikat narkoba. Yang sudah sangat meresahkan negara itu. Keesokan harinya Lino dan Charas sampai ke tempat kerja Quentin. Sedangkan Charas menunggu rekannya yang lain sampai. Namun Lino malah masuk lebih dulu seorang diri. Di dalam Lino melihat sang adik terpaksa bekerja. Menjadi mekanik bagi bos bandar narkoba. Karena terlilih tutang dengan mereka. Lino pun berusaha mengeluarkan adiknya dari tempat tersebut. Namun ternyata tidak semudah itu. Karena dia harus berhadapan dengan dua bos bandar Jakwes dan Marco. Untung saja Charas masuk tepat waktu. Dan Lino langsung mengajak adiknya masuk ke dalam mobil. Pada saat yang sama Ariski dan pasukannya datang. Di sini Charas menyuruh Ariski menangani dua bandar itu. Sedangkan dia menangani Quentin. Dan saat Charas masuk ke dalam mobil dan bersiap meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dia ditembak oleh Ariski. Tujuan Ariski sebenarnya ingin menembak Quentin untuk membungkam saksi. Namun yang kena malah Charas. Lino yang kaget menyaksikan hal itu langsung bergegas kabur dari TKP. Di sini baru terungkap. Bahwa ternyata Quentin dan kedua bandar narkoba itu ternyata adalah anak buah Ariski. Dengan kata lain Ariski lah bos besar sindikat narkoba yang selama ini diincar oleh Charas. Pantas saja Ariski selalu menghabisi setiap bandar narkoba yang ditangkap oleh Charas di TKP. Tanpa sempat dibawa ke kantor polisi untuk diinterokasi. Sedangkan Lino mendatangi toko terdekat untuk menelpon Julia rekan Charas. Namun Kasir mengira kalau Lino berniat ingin merampok toko itu. Kasir itu lantas menelpon polisi. Lino pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi Lino berniat mengatakan yang sebenarnya terkait kematian Charas. Namun sial yang menginterogasinya adalah Ariski. Ariski meminta Lino membuat pengakuan palsu. Kalau Charas ditembak mati oleh komplotan bandar narkoba. Kalau Lino menolak Ariski akan memasukkannya ke penjara. Dengan tuduhan membunuh polisi. Karena Ariski memiliki rekaman bukti CCTV dan percakapan telpon. Yang memperlihatkan Lino bersama Charas sebelum dia tewas. Namun Lino menolak tawaran tersebut. Ariski lalu menyuruh para bandar untuk memanipulasi TKP. Membuat seolah-olah Lino lah yang membunuh Charas. Singkat cerita polisi berhasil menemukan mayat Charas yang hangus terbakar bersama mobilnya. Lino yang merasa kalau dirinya sudah di jebak Ariski. Memutuskan untuk kabur dari kantor polisi. Awalnya polisi menganggap kalau upaya Lino itu sia-sia. Sehingga mereka terkesan meremehkannya. Namun siapa sangka Lino berhasil kabur dari puluhan polisi yang mencoba menghalanginya. Lino kemudian mendatangi Julia yang merupakan orang kepercayaan Charas. Dia mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya terkait kematian Charas. Namun Julia tidak percaya. Kemudian Lino datang ke markas secara mengendap untuk menemui Quentin adiknya. Karena Quentin ada di tempat kejadian saat Ariski membunuh Lino. Dan dia meminta Quentin menjadi saksi. Lino juga datang untuk mengambil mobil Charas. Untuk menguatkan lagi kesaksiannya. Namun sialnya Lino malah tertangkap di markas itu. Sedangkan Quentin berusaha menyelamatkan sang kakak. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari sana. Quentin lalu mengatakan kepada Lino. Dia tahu di mana tempat bos bandar biasanya menyembunyikan barang-barang berharga mereka. Kemungkinan mobil klasik Charas yang bernilai jutaan dolar itu disimpan di sana. Sementara itu tim bengkel polisi mengatakan kepada Julia. Kalau mobil yang terbakar bersama jasad Charas bukanlah mobil Charas yang sebenarnya. Mendengar fakta itu Julia langsung teringat akan ucapan Lino. Yang mengatakan kalau Ariski lah yang telah membunuh Charas. Lalu dia menelpon Lino dari handphone Charas yang dia curi. Dan memintanya untuk mengatakan secara lebih detail kronologi kematian Charas. Kemudian Lino meminta Julia menemuinya di pusat kota. Quentin akan menjelaskan semuanya. Termasuk jaringan sindikat narkoba yang dijalankan oleh Ariski. Julia pun langsung berangkat menuju ke pusat kota. Namun tanpa dia sadari anak buah Ariski memututinya. Untung saja Julia berhasil lepas dari pengawasan mereka. Di sini Quentin menjelaskan semuanya secara detail. Setelah mendengar semuanya Julia pun berjanji akan membantu Lino mencari mobil Charas. Dan saat mereka bertiga ingin pergi. Julia menyadari kalau dua orang anak buah Ariski masih ada di sana. Lalu dia menyuruh Lino dan Quentin pergi. Sedangkan dia menghalangi pergerakan kedua polisi itu. Polisi akhirnya menemukan jasad Jakues dan Marco. Di sini Ariski mempitnah Lino yang telah membunuh kedua bandar narkoba itu. Padahal kita tahu kalau pembunuhnya adalah Ariski sendiri. Tentu saja untuk menghilangkan jejak saksi terkait kematian Charas. Ariski mendapat kabar kalau Julia ditangkap karena membantu Lino dan Quentin meloloskan diri. Stephen rekan Ariski sebenarnya tahu kemana tujuan Lino dan Quentin pergi. Yaitu ke markas penyimpanan barang baharga milik kedua bandar yang sudah tewas itu. Akan tetapi dia tidak memberitahu Ariski. Stephen malah memutuskan untuk pergi seorang diri. Tentu saja untuk mengambil harta peninggalan kedua bandar narkoba tersebut. Kembali ke Lino dan adiknya. Mereka berdua sampai ke sebuah perternakan. Tempat mobil Charas disimpan. Di sini Lino dan Quentin memiliki tujuan yang berbeda. Di sini Lino dan Quentin memiliki tujuan yang berbeda. Lino ingin mendapatkan mobil Charas untuk meringkus Ariski dan menegakkan keadilan atas kematiannya. Sedangkan Quentin lebih tertarik menguras uang yang ada di sana. Lalu kabur ke luar negeri dan memulai hidup yang baru. Quentin tidak peduli. Dia memutuskan pergi meninggalkan sang kakak. Lalu tiba-tiba... Steven tiba dan menembak Quentin. Dan hal itu disaksikan sendiri oleh Lino. Maka terjadilah pertarungan di antara keduanya. Hingga pada akhirnya Lino berhasil melumpuhkan Steven. Di kantor polisi Julia berusaha menjelaskan kepada atasannya. Kalau Ariski yang telah membunuh Charas. Tetapi atasannya itu tidak percaya. Dan malah menuduh Julia sengaja mengarang cerita untuk melindungi Lino. Dia menuding Julia sudah jatuh cinta dengan seorang kriminal. Kembali ke Lino. Dia mencoba melihat jasad sang adik. Namun sudah tidak ada. Lalu dia mengikuti jejak darah itu. Dan melihat Quentin terduduk tewas di samping mobil. Lalu dia melihat sebuah tali. Yang terikat ke tangan Quentin. Dan mengarah ke sebuah tumpukan jerami. Ternyata tumpukan jerami itu menutupi mobil Charas. Saat ditembak oleh Steven, Quentin ternyata masih hidup. Sebelum tewas dia masih sempat membantu Lino menemukan mobil tersebut. Rupanya Lino tidak membunuh Steven. Tetapi dia memperdualnya. Kemudian Lino menelpon Julia. Akan tetapi ponsel Julia telah disita oleh Ariski. Lalu dia pun menjawab panggilan itu. Di sini Lino menjelaskan kalau dia akan menyerahkan mobil itu kepada tim bengkel. Untuk diselidiki. Mendengar itu Ariski marah besar. Lalu dia memerintahkan tim pasukan khusus untuk mencegat mobil Charas yang dibawa Lino. Lino yang mengetahui akan rencana Ariski tersebut langsung memodifikasi mobil itu. Dia merancang mobil ini agar memiliki daya tahan 10 kali lipat lebih kuat. Singkat cerita Ariski dan pasukannya sengaja memblokade jalan untuk menghalangi mobil Lino. Namun satu persatu Lino berhasil melombuhkan mobil pasukan polisi. Sementara itu kepala kepolisian mendapat laporan tentang mobil Charas yang diburu oleh pasukan Ariski. Mengetahui itu dia baru percaya dengan semua ucapan Julia. Sedangkan Julia mendengar percakapan atasannya. Lalu memutuskan kabur dari kantor polisi untuk membantu Lino. Maka terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya. Antara Lino, Ariski dan Julia. Sampai akhirnya mobil Ariski dan Julia terguling. Untung saja keadaan Julia baik-baik saja. Kemudian Lino turun dan menghajar Ariski habis-habisan. Di setelah itu Ariski melempar sebuah granat ke arah mobil Charas hingga terbakar. Akan tetapi pada akhirnya, Lino berhasil membawa mobil itu ke bengkel polisi untuk diselidiki. Sedangkan Ariski merasa cepat atau lambat dia pasti akan ditangkap. Lalu dia menyiapkan sebuah rencana melarikan diri. Membawa uang hasil bisnis haram yang dia jalankan selama ini. Di sini Ariski terpaksa meninggalkan istri dan anaknya. Sedangkan mobil Charas telah berhasil diselidiki. Dan ditemukan sebuah peluru yang membunuh Charas. Sama dengan jenis peluru yang dipakai oleh Ariski. Di akhir film terlihat Lino dibebaskan dari semua tuduhan atas pembunuhan Charas. Sedangkan Ariski bersetatus burunan polisi. Dan film pun selesai. Oke guys, secara keseluruhan film ini lumayan seru. Cocok untuk menemani waktu santai kalian. Terima kasih sudah singgah. Kalau tidak keberatan, tonton juga video saya yang lainnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.